Penganiayaan terhadap lansia yang dilakukan oleh asisten rumah tangga atau ART di sebuah rumah di Taman Palam Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban merupakan majikan dari ART tersebut. Kapolsek Cengkareng, Kompol Ekman menjelaskan kronologi peristiwa penganiayaan yang terekam CCTV dan viral di media sosial tersebut. Ekman mengatakan awalnya pelaku yang berinisialan NN yang merupakan seorang ART ditegur oleh majikannya Yusni Eti yang sudah lansia pada hari Minggu 6 Mei sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian darat. Saat itu NN ditegur karena dianggap telah membuang-buang air. Namun ketika itu NN tidak menghiraukan teguran majikannya. Kesal karena tidak dihiraukan oleh NN, majikan yang merupakan korban, kemudian memaki pelaku dengan kata kasar. Mendengar hal itu NN marah dan menghampiri korban. Kemudian ia mencakar pergelangan tangan kiri korban. NN juga menendang kaki kiri korban dengan kaki kanannya. Penganiayaan yang terjadi kata Ekman tidak hanya sekali. Sebelumnya pada Sabtu 15 Mei, NN dan majikannya juga sempat cekcok hingga berujung pada penganiayaan. Ketika itu NN memukul korban dengan menggunakan botol galon kosong dan mengenai lengan kanan kiri korban. Karena hal tersebut korban menegur NN. Namun pelaku tidak terima dan melakukan penganiayaan terhadap pemajikannya sendiri. Usai penganiayaan pada minggu 18 Mei, korban mendatangi Polsek Cengkareng dan membuat laporan. Tidak lama setelah menerima laporan tersebut, tim buser Polsek Cengkareng mengamankan pelaku yang masih berada di rumah korban. Selain meringkus NN, polisi juga menyertai barang bukti berupa botol galon yang digunakan pelaku untuk menganiaya majikannya. Atas hal tersebut, NN ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.